Elixir Plug adalah spesifikasi modul-modul untuk membangun web server. Plug juga berfungsi sebagai adapter untuk koneksi ke berbagai pustaka HTTP server seperti Cowboy, Mochiweb, Kyaus, Webmesin, dan masih banyak lagi. Penologinya, Cowboy ini juga dapat berfungsi sebagai ORM-nya dari HTTP server. Jadi kita bisa mengganti-ganti HTTP server dengan tetap menggunakan adapter yaitu plug. Cara kerja web server sederhananya adalah dari request ke response. Nah, plug ini berada di antara request dan response yang dapat memanipulasi sebuah struct yang namanya connection atau con dengan menambahkan data-data yang dibutuhkan. Konsepnya mirip seperti rack di Ruby atau middleware di Node.js. Spesifiknya library connect jika kita menggunakan framework express. Plug ada dua jenis, yaitu yang paling sederhana adalah fungsi dan modul. Bentuknya seperti ini untuk fungsi. Ini adalah versi yang paling sederhana dari sebuah plug. Kita bisa definisikan sebuah fungsi dengan nama apapun dan kemudian fungsi ini menerima dua parameter yaitu connection dan juga option. Dan kemudian fungsi akan mengembalikan connection yang sudah dimanipulasi. Sedangkan bentuk kedua yang adalah modul. Modul plug harus setidaknya memiliki dua fungsi yaitu init dan juga call. Init menerima options dan juga call akan menerima connection dan juga options. Dan tentunya akan mereturn hasil connection yang sudah dimanipulasi. Sekarang mari kita membuat sebuah web server sederhana dengan bermodalkan plug dan juga cowboy. Kita buat dulu karya barunya dengan mix new. Kita masuk ke directory-nya. Dan kemudian kita bisa menambahkan beberapa dependensi. Di sini kita tambahkan plug itu sendiri. Plug adalah sebuah library eksternal yang dikelola oleh tim internal dari elixir. Kemudian kita butuh web server. Dalam hal ini kita menggunakan cowboy. Lalu kita juga menggunakan adapter plug untuk cowboy. Selanjutnya kita akan melakukan download dependensinya dengan misstep.get Selesai kita menuju ke slash slip slash belajar plug.ex. Kita hapus semuanya. Dan untuk menggunakan plug kita bisa melakukan import. Dan kita import modul yang mau kita gunakan dalam hal ini ada connection. Jadi ketika kita ingin membuat web server kita akan mendapatkan struct connection dari request mengirim ke response. Nah di sini kita akan membuat sebuah hello word dari plug dan juga cowboy. Jadi kita akan membuat sebuah plug sederhana yang menerima request dan akan mengirimkan response yaitu hello word. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, plug membutuhkan dua fungsi yaitu init dan juga call. Jadi kita buat dulu init yang menerima sebuah parameter yaitu options. Dan kita bisa langsung return options atau kita bisa menambahkan sesuatu ke dalam options yang akan dapat digunakan di fungsi call. Misalkan saya ingin menambahkan sebuah option, my option adalah hello. Dan kemudian kita akan buat fungsi kedua yaitu call yang menerima dua parameter yaitu call dan options yang kita dapat dari dev init. Dan kemudian kita akan dapatkan connection dan kita kirimkan dari request ke response dengan menggunakan plug.con.send.response. Jadi dari plug.con.send.res. Berhubung kita sudah import plug.con, ini kita tidak perlukan lagi, kita bisa langsung send response. Send response memiliki tiga parameter, yang pertama adalah connection-nya sendiri, kemudian status code-nya, dan apa yang mau kita kirimkan. Di sini saya akan mengirimkan option yang saya dapat dari init yaitu my option. Dan kemudian saya tambahkan, kita simpan dan kita jalankan di terminal dengan menggunakan ix saja. Dan kita jalankan http server-nya dengan plug.aduptors.powerboy.attp. Yang mau kita jalankan adalah plug.belajar.plug namanya, nama modul kita yang di sini, yang ini. Dan kemudian kita tidak memberikan option apapun. Dan sudah berjalan di proses dengan pid 0.752.0. Dan sekarang kita akan coba dengan menggunakan churl. Kita gunakan churl, localhost, 4000, dan kita akan dapatkan pesan yang sangat legendaris ini. Plug juga sudah dipersenjatai dengan router. Jadi kita bisa menggunakan routes untuk membuat berbagai halaman web. Untuk menggunakan router, kita bisa menggunakan use-plug.router. Dan kemudian kita akan menambahkan dua plug yang disediakan oleh plug router yaitu match dan juga dispatch. Match itu adalah untuk mencocokkan routes yang dituju oleh pengguna dan routes yang kita buat. Dan dispatch itu adalah mengirimkan pesan atau mengirimkan perintah ke fungsi lain ketika routes-nya cocok. Nah sekarang kita tidak perlu menggunakan ini lagi. Dan kita sudah bisa menulis berbagai routes dengan http verb seperti get, pause, put, dan delete. Kita gunakan get saja. Dan kita send response seperti tadi. Ini sama persis seperti apa yang kita lakukan sebelumnya dengan init dan juga call. Dan kemudian ketika user mengakses routes yang lain, apapun itu, kita akan kirimkan 404. Kita jalankan kembali dengan ix dan kita jalankan lagi plug.adapter. Cowboy.http. Dan sudah berjalan. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan plural lagi. Hasilnya ketika kita gunakan slash, dia akan 404. Jika kita hello, dia akan word. Jika yang lain dia akan oops atau 404. Kita bisa gunakan minus i. Untuk melihat hasilnya yaitu proper. Sekarang mari kita berkreasi membuat logger sederhana. Kita akan buat logger dengan menampilkan informasi http verb yang diakses oleh pengguna. Seperti get, pause, put, delete, dan lain-lain. Dan kemudian routes yang dituju. Kita buat file baru, di lib saja. File-nya adalah kita namakan logger.ex. Dan di sini kita definisikan modulnya. Dan untuk plug modul kita butuh unit. Dan di sini kita tidak akan menambahkan option apapun. Dan kemudian kita butuh call untuk on dan juga option. Kita hanya menambahkan informasi. Jadi kita bisa menggunakan put untuk menambahkan informasi di terminal. Yang kita akan tambahkan adalah connection.method-nya. Additive-envolve-nya. Dan connection.request.f-nya. Dan kemudian jangan lupa kita harus return struct dalam bentuk connection. Untuk supaya dia menjadi plug modul. Kemudian kita kembali ke belajarplug.ex di folder lib. Dan kita bisa mulai menggunakan logger yang barusan kita buat. Dengan use belajarplug.logger. Dan kemudian kita bisa mulai menggunakan dengan function plug di sini. Sebagai informasi tambahan, plug ini dia sifatnya stack. Jadi dia akan mulai dari sini, kemudian menuju ke sini, lalu menuju ke sini. Ketika kita menambahkan logger di sini atau di akhir, itu juga akan berpengaruh kepada proses atau data yang ditampilkan. Jadi kita taruh paling atas dulu aja. Jadi ketika request pertama kali dikirimkan dari client ke server, dia akan logger. Dan apabila kita ingin melihat hasil akhirnya, kita bisa meletakkan dia berada di akhir. Jadi masuk ke routes-nya terlebih dahulu, di-dispatch, dan kemudian baru di-log. Nah sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan HTTP server kita secara mandiri, tanpa menggunakan AX, yaitu dengan cara membuat sebuah file di lib. Kemudian kita buat directory baru dengan nama belajarplug. dan di dalamnya kita buat file dengan nama application.ex. Dan kita akan menggunakan application yang disediakan oleh Elixir, yang adalah abstraksi dari proses. Sehingga aplikasi kita berjalan di satu proses yang terpisah. Ini kita akan mengikuti saja, ini seperti boil plate saja. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang aplikasi net.ex ini. Ini seperti boil plate saja. Sederhananya, kita akan menjalankan HTTP server dari cowboy ketika aplikasinya dijalankan atau di-start. Jadi di sini kita berikan options yaitu HTTP cowboy dengan port 4000 dan kemudian di-start dengan menggunakan supervisor. Lalu kita ke mix.iex di sini dan ketika di bagian application, dev application, kita bisa tambahkan modul yang akan kita jalankan ketika aplikasinya berjalan. application yang tadi kita buat dengan option, tidak ada, tidak ada option. Ini ya. Dan kemudian kita save semuanya. Dan kita jalankan dengan mix, run, no halt. Dan ternyata ada kesalahan di sini. Kita tidak perlu menggunakan baris keempat ini. Jadi kita hapus saja. Dan kemudian kita jalankan lagi. Dan kita coba. Nah di sini sudah terlihat bahwa logernya sudah mencetak sesuatu ke layar. Sudah dia tutorial singkat elixir plug. Dan jika teman-teman menyukai format tutorial video pendek seperti ini, silahkan berikan pesan dan pesannya di kolom komentar. Sampai jumpa.